Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah Anda pernah stres menghadapi dip kolektor setiap hari? Bingung ditekan dan disalahkan terus oleh keluarga? Putus asa karena semua yang dilakukan selalu gagal? Keluarga menjadi berantakan, ditinggalkan orang yang dicintai, diremehkan oleh teman dan keluarga, dan banyak terputusnya silaturahmi. Bisnis jadi kacau, keuangan bermasalah, modal habis, aset pun ikut terkuras untuk membayar angsuran, namun hutang tak kunjung juga berkurang. Pada akhirnya semua meninggalkan. Ketika Anda dalam kesusahan, Anda sendirian dan diacuhkan. Tak ada yang mau membantu, bahkan banyak yang menghindari. Padahal, umat Islam memiliki potensi yang luar biasa dari kegiatan amal seperti sedekah dan zakat. Khususnya zakat. Ada delapan golongan orang yang berhak menerima zakat, dan salah satunya adalah orang yang mengeriki banyak hutang, atau gorim. Namun sayangnya, selama ini gorim kurang diperhatikan, dan jikalau diperhatikan, hanya diberikan sekadarnya saja. Sedekah 100 adalah solusi untuk masalah keuangan Anda, agar terbebas dari jeratan hutang dan riba. Sebagai anggota dari sedekah 100, Anda berhak mendapatkan bantuan dari anggota lain yang melakukan aktifasi. Cara mendaftarnya pun mudah. Klik link di bawah judul video ini, pastikan nama sponsor yang mengajak Anda sudah benar. Kemudian, klik daftar sekarang. Lalu, Anda akan masuk ke halaman form pendaftaran. Pada data keanggotaan, isi username dan password yang akan Anda pakai untuk login di sedekah 100. Pada data pribadi, isi nama lengkap, email, alamat, kota, nomor telepon atau HP, dan nomor WhatsApp. Awali dengan menggunakan kode negara, yaitu plus 62. Pada data bank, isi nama bank, cabang, nomor rekening, dan nama rekening yang akan Anda gunakan untuk menerima atau memberi bantuan ke sesama anggota. Lalu, klik join now. Cara menjalankan programnya pun mudah. Sedekah 100 dikemas dengan cara yang mudah dan sederhana untuk dijalankan oleh para anggota dan calon anggota yang ingin bergabung. Di antaranya, punya kemauan bersedekah untuk saling berbagi ke sesama, punya modal 100 ribu rupiah untuk biaya aktifasi dan bantuan ke sesama anggota yang merahap, punya nomor rekening dan ATM sebagai sarana untuk memudahkan proses saling berbagi, baik memberi maupun menerima bantuan dari sesama anggota sedekah 100. Bersedia mengembangkan program dengan cara menyampaikan dan mengajak keluarga, sahabat, ataupun teman dekat sebanyak 50 orang untuk bergabung menjadi anggota sedekah 100. Bersedia melakukan pengawalan dan pembinaan kepada orang yang telah diajak bergabung untuk menjadi anggota sedekah 100. Bersedia menjalankan kode etik program sedekah 100, serta bersedia dengan sedekah saling mendoakan khususnya sesama anggota sedekah 100. Berjuang sendirian untuk melunasi hutang sangatlah berat, karena itu mari kita saling tolong-menolong secara berjamaah bersama komunitas sedekah 100.